Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Jelang Puasa Ramadan 1443 Hijriah. Para pedagang dari luar Provinsi Sulawesi Barat berburu minyak goreng di Pasangkayu. Bahkan, para pedagang ini rela mengantri hingga malam demi mendapatkan minyak goreng curah. Beginilah suasana di salah satu distributor minyak goreng curah yang berada di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Terlihat puluhan mobil pedagang dari luar Sulawesi Barat rela mengantri hanya untuk mendapatkan minyak goreng curah. Di lokasi tersebut terlihat sejumlah kendaraan parkir untuk memuat puluhan jerigen. Selain pedagang, terlihat juga puluhan emak-emak mengantri di sekitar bundaran Smart Pasangkayu untuk mendapatkan minyak goreng. Para pedagang dari luar Sulawesi Barat itu berasal dari Napu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Jumri, salah satu pedagang Napu mengaku sengaja datang ke Pasangkayu untuk berburu minyak curah. Dirinya mendapatkan informasi di wilayah Pasangkayu terdapat banyak stok minyak goreng curah. Sementara di daerahnya saat ini minyak goreng curah sangat sulit didapatkan dan harganya mahal. Bahkan salah satu pedagang yang berasal dari Wajo mengatakan kunjungannya ke Pasangkayu ini merupakan yang kedua kalinya dalam berburu minyak goreng curah. Di tempatnya Bapak susah minyak ya? Kalau di Napu, dibilang susah juga tapi tetap masalah cuma kurang. Kabupaten Wajo, Bapak sengaja beli minyak di sini Pak? Kenapa di daerahnya Bapak? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Bapak tahu dari mana bahwa ada di sini minyak curah? Sudah berapa kali Bapak ke sini beli minyak? Dua kali. Dua kali. Dari Pasangkayu, Yunus Suparlin, Ainews, melaporkan.